Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua beragama Islam Dan saya tekun bersemayang sholat Karena orang tua saya mengajarkan kepada saya harus sholat Karena ada ayat yang mengatakan sholat itu imadudin Sholat itu tihangnya agama Terus apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus Percaya dan mengikuti Tuhan Yesus Waktu itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil kur'an pak Daerah-daerah Bapak peserta atau cuma diundang? Peserta? Pernah jadi peserta? Boleh tahu pernah juara enggak pak? Pernah juara kedua sejawa barat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel One's Official Oke teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Oke guys saya akan kembali melanjutkan pembahasan yang tertunda Di video sebelumnya saya membahas orang-orang yang awalnya mereka beragama Islam Yang awalnya mereka memeluk agama Islam Namun setelah itu mereka pindah kepada agama yang lain Pindah kepada keyakinan yang lain Nah kenapa saya membahas ini? Karena mereka pengakuannya ini sangat luar biasa sekali guys Mereka mengaku dulu semasa mereka menjadi seorang muslim Ada yang mengaku mereka bukan muslim kaleng-kaleng Bukan Islam kaleng-kaleng Bahkan ada yang mengaku mereka muslim yang taat Mereka bahkan mengaku pernah ikut lomba Nah lalu kali ini yang akan saya bahas Yang akan saya reaksen tidak kalah menarik guys Kali ini orang ini tidak tanggung-tanggung guys Dia mengaku semasa dia masih menjadi seorang muslim Dia mengaku ustad Bahkan dia mengaku pernah menjuarai MTK sejawa barat Luar biasa Nah coba kita buktikan saja apakah benar dulu dia adalah seorang ustad Apakah benar juga dia dulu seorang penceramah yang kondang Dan apakah benar dia pernah menjuarai MTK sejawa barat Langsung saja kita reaksen videonya Nah pada kesempatan ini Saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa Dia akan menceritakan perjalanan imannya Yang menarik sekali Sebelum narasumber ini percaya kepada Tuhan Yesus Beliau adalah seorang ustad Wow Narasumber ini adalah seorang ustad dulunya guys Luar biasa Beliau adalah seorang yang begitu fanatik dengan latar belakang imannya Nah bagaimana beliau bisa menjadi percaya Tuhan Yesus Kita ikuti ya Perbincangan kita pada kesempatan ini Ya Saya sapa dulu narasumber kita Shalom Pak Aman Shalom Shalom Pak Aman katanya namanya Puji Tuhan Halal luar biasa ya Luar biasa ya Pak Aman begitu suka cita Begitu dasyat Begitu bersemangat Ya Sekarang memberitakan Injil Dan banyak memenangkan orang Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan Orang-orang yang tadinya anti kepada Tuhan Yesus Itulah yang menjadi fokus pelayanan daripada Bapak Aman Ya Kita akan dengarkan bagaimana perjalanan beliau Nah Pak Aman bisa dicerita Bapak berasal dari daerah mana Pak Saya tinggal di Sumedang Pak Oh Tinggal di Sumedang asalnya Ya Sumedang Kabupaten Masih Jawa Barat Oh berarti masuk suku Sunda Ya 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 Oh luar biasa ya Jadi berarti kalau suku Sunda itu sangat terkenal Sangat terkenal dengan nuansa-nuansa keagamaan ya Betul Betul Nah Bapak mungkin bisa ceritakan background Bapak dulu Waktu masih di iman yang lama Seperti apa Bapak mempelajari ilmu-ilmu agama pada waktu itu Silahkan Pak Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua Oke guys kita akan dengarkan pengakuan dia bagaimana dididik oleh keluarganya guys Tua Beragama Islam Nah Dan saya tekun bersemayam sholat Ya Ngaji Coba Kita dengarkan guys Bersemayam sholat katanya Kok bisa ya Nyebutnya bersemayam sholat Malam tiap hari Karena orang tua saya mengajarkan kepada saya Harus sholat Sholat Karena ada ayat yang mengatakan Sholat itu imaduddin Sholat itu pihangnya agama Iya Karena keluarga Mengajarkan harus sholat katanya guys Karena ada ayat yang berbunyi Ini as sholat Ima dudin Astagfirullah Katanya ustad dulu semasa muslimnya Kok bisa hadis dijadikan ayat Emang ada ayat as sholat Ima dudin Itu hadis guys Ini udah ngawur nih Ustad kaleng-kaleng kali dulu Semasa muslimnya Sehari lima Lima kali Sembah yang 17 Terbata-bata guys Terbata-bata Menjawabnya Nah Kalau Bapak tidak lakukan Ada konsekuensinya Dari orang tua atau Bagaimana Pak Ya memang itu Diajarkannya harus seperti itu Harus dilakukan Harus dilakukan Harus dipenuhi Harus menjadi seorang takwa Seorang yang takat sama Allah Nah Tadi kita sudah Bincang-bincang sedikit Sebelum kita Live ini Tadi Bapak bilang Bahwa Bapak juga Melakukan siar Artinya berarti Bapak Seorang ustad Betul Pak Itu bisa diceritakan Bapak melakukan itu Di skala apa saja Maksudnya Melakukan Cerama-cerama itu Di mana saja pada waktu itu Saya Karena di Jawa Barat ya Sampai di Cerebon Di Subang Oke di Cerebon Subang Pemanukan Ya Tasik Malaya ya Di sekitar Jawa Barat saja Pak Sekitar Jawa Barat Bapak melakukan Cerama-cerama Siar ya Undangan Undangan Oke oke Weis Melakukan Cerama-cerama guys Karena Dia katanya diundang Berarti kan Sudah kondang ini dia Sebagai pencerama Menciarkan Ajaran agama Islam Nah Terus Kita Balik sedikit Ke Pendidikan nih Waktu Bapak Sedang belajar Ilmu-ilmu agama Bagaimana Pemahaman Bapak Dengan Agama lain Yang berbeda Iman Apa yang Bapak Pahami Pada waktu itu Yang saya Pahami Karena ada Ayat Yang mengatakan Agama Islam Itu yang Paling diridhoi Allah Dan paling Disisi Allah Jadi Secara manusialah Nomor wahid Gitu ya Nomor satu Jadi tidak 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 bisa menengok Ke kiri ke kanan Yang lain itu Yang bukan Islam Malah kapir Di luar Islam itu kapir Saya yang paling gaya Saya yang paling hebat Itu yang Bisa begitu juga Bapak Yang Bapak Saya yang paling gaya Saya yang paling hebat Nah Dalam aplikasi kehidupan Apakah Bapak Juga Membatasi Atau tidak mau bergaul Dengan Misalnya Khususnya orang Kristen Atau bagaimana Bapak Pada waktu itu Waktu itu Saya tidak membatasi Tapi kalau ketemu Dengan orang-orang Yang bukan Islam Harus mengikuti Agama saya Oh Aduh Karena agama Kok gitu ya Jadi kalau dia bergaul Dengan non-muslim Non-muslim itu Harus mengikuti Agama dia Yang gak bisa begitu Aduh Agama saya Agama yang dirudui oleh Allah Berarti Bapak Aktif sekali Di dalam melakukan Siar-siar Menyampaikan Ajaran Yang Bapak pahami Pada waktu itu ya Yang Bapak Yakini Jadi setiap orang Harus ikuti Harus ikuti Ikuti kepercayaan Bapak Bahkan walau Ada orang Islam Yang abal-abal Yang gak sholat Yang gak ngaji Saya marahin Waktu itu Karena Ya percuma kamu Hanya makan aja Di dunia ini Hanya minum aja Gak sembahyang sama Allah Gitu ya Orang yang paling panatik Gak seneng Kalau liat orang Islam Biasa-biasa Gak sholat Gak ngaji Saya marahin Apalagi di luar Islam Saya ajak Harus jadi Islam Kalau mereka tidak mau Pak? Ya Kalau Mereka tidak mau Ya diancam-ancam Yang Nanti ya kamu Kalau gak jadi Islam Masuk nerakan Dan sebagainya Jadi Parah ini Parah Masa Kalau dia Bergaul dengan Non-Muslim Non-Muslim itu Harus Mengikuti dia Harus masuk Kedalam ajaran Agama Islam Dan kalau tidak Mau mengikuti Kalau tidak mau Diancam Mana ada Islam Seperti itu Guys Islam itu Rahmatan Lila alamin Dan di dalam Ajaran agama Islam Kita itu Tidak boleh Memaksa Orang lain Untuk meyakini Untuk mengikut Agama kita Karena Sudah jelas Di dalam Al-Quran Ada ayat yang berbunyi La ikroha pidin Tidak ada paksaan Di dalam Agama ini Tidak ada paksaan Di dalam Ajaran agama Islam Oke kita lanjutkan Masuk nerakan Dan sebagainya Gitu Jadi ada Istilahnya Intimidasi Bahwa Akhirnya begitu Dianggap intimidasi Dan lain-lain Seperti itu Padahal tidak ada Orang Islam Yang mengintimidasi Berarti Bapak melakukan itu Juga cukup lama Pada waktu itu Cukup lama Nah Di dalam Ilmu agama Yang Istilahnya Bapak Kuasai Di dalam Semangat Untuk Menyiarkan Agama Bapak Lakukan dengan Begitu Bersemangat Kalau di Kristen bilang Dengan menyala-nyala Betul Itu Bagaimana ceritanya Kok bisa jadi Sekarang bisa jadi Penginjil Itu Waktu itu Saya kan Suka diundang Musabakot Tiwalatil Quran Pak Ke daerah-daerah Astagfirullah Suka diundang Musabakot Musabakot Tiwalatil Quran Ke daerah-daerah Katanya Katanya Pernah menjadi Juara Kok nyebutnya Aja salah Musabakot Tiwalatil Quran Mana ada Anak kecil pun Tau Musabakot Tilawatil Quran Kok dia yang Katanya Pernah jadi Juara Yang katanya Dia mengaku Sebagai ustad Menyebut Musabakot Tilawatil Quran Aja salah Malah kebalik Kata-katanya Astagfirullah Di sebelum Bapak peserta Atau cuma Diundang Peserta Pernah jadi Peserta Peserta Boleh tahu Pernah juara Enggak Pak Pernah juara Kedua Sejawa Barat Oh Juara kedua Sejawa Barat Astagfirullah Mengaku Juara dua Sejawa Barat Nyebut Namanya aja Salah Gimana Mau jadi juara Oke kita lanjutkan Luar biasa juga Bapak punya Perjalanan iman ini ya Waduh Bapak diundang itu Dalam rangka apa Pada waktu itu Itu kan Perlombaan Pak Perlombaan Ada kejuaraannya Oh Kejuaraannya Iya betul Ada juara satu Juara dua Juara tiga gitu Nah Sekabupaten Sekabupaten Nah Terus Hah Tadinya mengakunya Sejawa Barat Jawa Barat Itu kan Provinsi Tapi sekarang Dia ngakuin Sekabupaten Gimana Ini kok Wah Ngaco ini Kalau dia Mengaku Sejawa Barat Berarti itu Satu provinsi Lalu tadi Dia mengatakan Sekabupaten Ya kalau sekabupaten Itu berarti Hanya satu kota Gitu Satu daerah Saja Aduh Ketahuan Bawangnya nih Oke guys Sudah kita dengarkan Bersama bagaimana Pengakuan si Bapak tadi Yang sudah kita Saksikan Jadi Saya yakin Sekali Dia ini Bukanlah seorang Ustadz Bukan seorang Penceramah yang Kodang Bahkan Saya yakin Dia itu Hanyalah Berdusta Mengaku dirinya Pernah Mengikuti Perlombaan MTQ Atau Musabah Kohtilawatil Quran Karena dari Segi menjawab Pertanyaan si Pendeta itu pun Dia terbata-bata Lalu Dia mengutip Ayat Ternyata salah Yang dia kutip Adalah hadith Lalu setelah itu Dia mengaku Katanya pernah Menjadi peserta Musabah Kohtilawatil Quran Dan dia juga Mengaku Menjadi juara Dua Sejawa Barat Akan tetapi Ketika dia menyebutkan Singkatan Daripada MTQ Itu pun Dia salah Dia menyebutnya Musabah Kohtilawatil Quran Itu sangat jelas sekali Salah Karena yang benar adalah Musabah Kohtilawatil Quran Bukan Tiwalatil Quran Lalu setelah itu Dia mengaku Menjadi juara Dua Sejawa Barat Katanya Tapi setelah itu Tidak selang Berapa lama Dia mengucapkan lagi Menjadi juara Sekabupaten Nah jelas sekali Ini sangat Kontradiktif Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Tadi yang pertama Mengaku juara Dua Sejawa Barat Setelah itu Menjadi juara Sekabupaten Kan ini Dua pengakuan Yang tidak Sinkron Jelas sekali Si Bapak ini Adalah Pendusta Dia hanya Ingin merendahkan Menjatuhkan Melecehkan Agama Islam Saja Ya walaupun Memang benar Si Bapak ini Dulunya adalah Seorang Muslim Ya silahkan saja Dia mau memilih Agama Manapun Kami tidak akan Mempermasalahkan Akan tetapi Ketika dia Mengaku dirinya Dulu Adalah Ustad Mengaku dia Sebagai penceramah Yang kondang Dan pernah menjuarai MTK Sekabupaten Kami sangat Meragukan itu semua Makanya Kami mereaksen Video ini Ya kalau dia Mengaku dulu Semasa dia masih Muslim Dia mengaku Bukan Islam Yang taat Dia tidak Mengaku Sebagai seorang Ustad Dan dia juga Tidak mengaku Yang pernah menjuarai MTK Ya kami juga Tidak akan Mempermasalahkan Itu semua Jadi intinya Yang saya tangkap Di sini Mereka ingin Merendahkan Dan ingin Menjelek-jelekkan Agama Islam Bawasanya Bukan hanya Umat Kristiani Saja Yang menjadi Mu'alap Yang masuk Kedalam Agama Islam Ternyata Orang-orang Islam Pun Bahkan Orang-orang Islam Yang sudah Kelas Yang sudah Ustadz pun Bisa masuk Kedalam Agama Kristiani Jadi Yang saya tangkap Seperti itu Jadi ternyata Di Youtube ini Banyak orang-orang Yang murtad Tapi dia mengaku Semasa muslimnya Ini adalah Muslim yang taat Bukan muslim Kaleng-kaleng Dan lain sebagainya Makanya Saya mereaksen Video-video Seperti ini Nah oke guys Saya cukupkan saja Video kali ini Nanti kita akan Reaksen kembali Video-video yang Sejenis dengan ini Nah apabila Ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mengucapkan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh